Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di podcast YN Langsa Dengan saya Wanda Anissa Mahasiswa Fakultas Tartiah dan Ilmu Keguruan Rodi Pendidikan Guru Madrasa Ibtidaya Dalam podcast ini Saya akan menjelaskan bagaimana Memangkirkan semangat dalam mengaji Pada anak sejak dini di desa Sungai Pau Ketawu Pada dasarnya Mengaji merupakan faktor yang penting Pada setiap manusia pada umumnya Agar mampu mengetahui Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar Dengan menggunakan tajwid dan makrot yang benar Di acara sendiri Banyak terdapat tempat pengajian anak Atau sering disebutkan dengan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Sering kita dapati Kebiasaan anak tidak mengaji Dikarenakan beberapa faktor Seperti kelelahan sehabis bermain Ketidaksegancannya orang tua Pada saat memerintahkan anak untuk mengaji Tempat pengajiannya yang jauh dari rumah Dan lain sebagainya Anak harus diajarkan Kedisiplinan dan menenamkan Sikap ingin belajar Agar anak mempunyai Kemampuan untuk semangat Dalam belajar mengaji Meningkatkan semangat anak dalam mengaji Sebenarnya mudah Ketika anak tersebut mempunyai keinginan dalam dirinya untuk mengaji Jika anak tersebut tahu Keismewaan yang didapat ketika Membaca Al-Quran atau pergi mengaji Maka dia tidak akan merasa malam Untuk membacanya dan pergi mengaji Keismewaan membaca Al-Quran Atau pergi mengaji Bukan hanya untuk mendapatkan pahala Tapi juga mendapatkan syafaat dari Allah SWT Dan juga Rasulullah SAW Banyak sekali motivasi yang diberikan oleh guru Pada kegiatan mengaji Cara agar anak semangat Jangan mengaji Dan tidak malas Yaitu dengan cembah Jangan memaksakan anak Untuk memugi Dan memberikan contoh Bagaimana membaca Bagaimana membaca yang benar Belajar dengan menyenangkan Dan ketika anak mampu membaca dengan baik Maka berilah dia pujian Agar anak semangat Dengan mengaji Karena menurut ilmu agama Atau Al-Quran Itu sendiri sangat penting Maka dari itu Kita harus belajar Membaca Al-Quran yang baik Agar hati kita bercahaya Dan mudah menerima pelajaran yang lain Seperti kata Mutiara Al-Quran adalah cahaya Maka kita cari cahaya itu Untuk menerangi hati Agar memudahkan kita Menerima pelajaran yang diberikan Manfaat dari mengaji Agar kita bisa meledakan Apa yang bisa dikerjakan Dan apa yang tidak bisa kita kerjakan Mendapatkan pahala Dan jika belajar mengaji Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan selamat dunia dan akhirat Di desa Sungai Bolsir Daus sendiri Terdapat tempat pengajian anak Atau TPA Yang bernama TPA Al-Sir Daus Tempat pengajian ini Muridnya berumur 12 tahun ke bawah Jumlah murid yang mengaji di tempat TPA ini Sekitar 32 orang Metode mengaji yang diajarkan pun Seperti pada umumnya Yaitu Membaca Al-Quran Mengajarkan tajid Dan membaca huruf ijayah yang benar Soalan tentang sholat dan gerakan sholat Mengajarkan salawat dan lain sebagainya Di TPA ini Kegiatan mengajinya Dari malam Senin Sampai malam Jumat Kegiatan pada malam Jumat Yaitu Membaca Yasin bersama-sama Libur mengaji Pada malam Sabtu dan Minggu atau Ahad Tujuan TPA ini Agar anak-anak yang ada di sekitarnya Yang mengaji di TPA tersebut Mampu membaca Al-Quran dengan baik Dan mengetahui tentang tata cara sholat yang benar Serta mengetahui Tentang bagaimana yang diperintahkan Oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW Agar selamat dunia dan akhirat Dalam hadis menyebutkan Barang siapa yang menempuh satu jalan Dalam rangka menuntut ilmu Maka Allah akan memudahkan baginya Jalan menuju surga Hadis Riwayat Yasin Demikian penjelasan saya Tentang podcast ini Yaitu tentang Memangkikan semangat dalam mengaji Pada anak sejak dini Bergesa Sungai Tau Sedau Mungkin hanya ini Yang dapat saya jelaskan Apabila ada kesalahan Saya mohon maaf Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh